Halo, ohayoh pagi, konnichiang, konban malam Yuk, belajar percakapan bahasa Jepang bersama Kepo Jepang Percakapan kali ini adalah Hari ini, seorang perajar Indonesia yang belajar di Universitas Jepang Sudah berpikir untuk bekerja pada waktu Risma menjadi pemeran perajar Indonesia Saya berpikir untuk menjelibu murang staf, kontrol perayaan mahasiswa international Pita murayu Konnichiwa, alabaitoをしてみたい no desu ga Risma san, konnichiwa, hajimete no alabaito da yu ne? Hai, hajimete desu Rauk seiga, alabaitoをする ni ha,まず, si kakukai katsudo koka o toru hitu yo ga arimas Vakari mašta, shinsen ni ha, na ni ga hitu yo desu ka? Sibu kado, paspo, pasport, kisikakakakai kutudo koka Sibu kaka li mas ka? Sibu kakakar There isu, nisihya wa karibu kakari? Sibu kakari mašta, shinsen ni ha, nisihya wa karibu koka? Sibu kashin APu suooo na di mahu. Sibu kakari kukai kakari koko nisihya wa kan. Terima kasih. 分かりました。申請には何が必要ですか? 在留カード、パスポート、資格外活動許可申請書です。 費用はかかりますか? 無料で申請できますよ。申請書は、ホームショーのホームページからダウンロードしたものがここにあるから使ってね。 ありがとうございます。 申請書に記入したら、出入国在留管理局に持っていきます。 申請書まで、どれくらい時間がかかりますか? 普通は1ヶ月前後です。 そうですか。まずは申請書を書いてみます。 困ったことがあったら、また聞いてね。 では、ここに入れます。 初めて。 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 しかく外。 ちかく外。 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 そんな。 くつど。 くつか。 きょか。 いぜん。 必要。 せよ。 申請。 Bagaimana teman-teman? Perjikapan tadi sudah bisa dipaham belum? Di Jepang, sebenarnya bekerja tidak diizinkan dengan status visa atau izin tinggal Ryugaku atau study abroad yang diperoleh pelajar internasional ya? Ya, kecuali telah mendapat izin melakukan kerja paruh waktu atau aktivitas di luar status kualifikasi. Projek Indonesia akan diizinkan bekerja hingga 28 jam seminggu dan hingga 40 jam seminggu atau 8 jam sehari selama di bulan panjang. Supaya bisa melakukan kerja paruh waktu meski berstatus sebagai mahasiswa asing di Jepang, kita perlu mendapatkan izin tersebut sebelum mulai bekerja paruh waktu ya. Pasti ya, kalau belum mempunyai izin sebaiknya jangan apa itu ya, dan jangan juga bekerja melubihi batas waktu yang ditentukan. Aku pernah lihat di berita kalau ada pelajar asing yang tidak bisa memperpanjang kisah pelajarnya. Katanya karena jam kerja atau jam aruba itunya melebihi batas. Ya, mungkin banyak yang berpikir bahwa selama enggak ketahuan, enggak bakal jadi masalah kalau kerja melubihi batas waktu. Tapi mungkin jangan ya, kalau datang ke Jepang pakai visa pelajar kan tujuan utamanya buat pelajar, jadi harus lebih banyak belajar ya. Benar juga ya. Oh ya, kalau Ayu-chan, dulu saat masih sibuk kuliah aruba itu per minggu kira-kira berapa jam? Aku dulu aruba itu seminggu sekitar coba 15 jam sih. Gajah berbeda ya, bahkan lebih sedikit ya. Pelajar asing kan bisa aruba itu seminggu 28 jam. Kalau gaji kerja di daerah Tokyo, 1 jam seribu yen kan? Berarti seharusnya udah lumayan untuk membantu kehidupan di Jepang ya. Pasti, itu cukup banget ya. Tapi memang sih kalau belajar pakai biaya sendiri sepenuhnya, biaya kuliah bakar terasa mahal ya. Jadi bagi kalian yang mau belajar di Jepang, sebaiknya cari tahu informasi tentang biaya sekolah, biaya siswa, dan biaya hidup juga ya. Pastinya, biaya hidup bakar lebih murah kalau tinggal di luar Tokyo. Oh iya, kalau mau cari informasi seputar universitas di Jepang, bisa lihat di web Kepo Jepang juga loh. Bener banget tuh. Selain itu, penting juga untuk rutin belajar bahasa Jepang ya. Belajar bahasa Jepang sama aku di Kepo Jepang ya. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Like, komen, komen, dan subscribe ya. Bye bye.